Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok web biologi M01 akan mempresentasikan tentang sistem otot perikan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Uun Yanmar SPI NSI NEX nah kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem otot perikan yaitu terdiri dari klasifikasi dan penjelasan yang kedua ada otot polos, yang ketiga ada otot jantung yang keempat ada otot bergaris yang kelima ada bagian dalam tipe otot yang keenam ada otot kepala, otot sirup dorsal, dan otot ekor dan yang terakhir ada organ istri ikan berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami yaitu ada Akmal Rizal Rizubloh yang kedua ada Adin Tapitriya, yang ketiga ada Muktahu Kautia yang keempat ada Erman Opiana Ramadhani yang kelima ada Rahel Masyanda Apani Opionita yang keenam ada Hana Istriana dan yang terakhir yaitu saya sendiri di Lambur Sadewo nah materi berikutnya akan saya berikan kepada rekan saya secara fungsional otot ini dibedakan menjadi dua tipe yaitu yang dibawah rangsang otak atau voluntary dan yang tidak dibawah rangsang otak atau involuntary pada prinsipnya ikan mempunyai tiga macam urat daging atau otot berdasarkan strukturnya yaitu otot polos, otot bergaris, dan otot jantung dari penempelannya juga bisa dibedakan menjadi dua yaitu otot menempel pada rangka yaitu otot bergaris dan yang tidak menempel pada rangka yaitu otot jantung dan otot polos pada hampir semua ikan otot-otot besar tubuh dan ekor merupakan mayoritas dari berat badan ikan meskipun ada banyak otot lain yang terkait dengan kepala dan sirip otot ikan terdiri dari miotom, miokomata, dan lemak yang paling banyak ditemukan di bagian lateral tubuh daging ikan bertulang atau bonifis yang dapat dimakan adalah 60% dari berat tubuhnya hal tersebut juga bergantung pada faktor-faktor berikut seperti anatomi ikan, ukuran ikan, dan kondisi yang pertama itu saya akan menjelaskan miotomis atau miomeres otot dibagi secara vertikal di sepanjang tubuh menjadi beberapa bagian serat otot yang lebih pendek dan jaring ikat yang lebih sedikit yang dimiliki ikan ini akan tersegmentasi menjadi miotom oleh lapisan jaringan ikat halus yang disebut miokomata atau miosepta yang terutama terletak pada lembar tipis yang memisahkan serat otot menjadi lapisan yang teratur serat otot juga dikenal sebagai jaringan otot yaitu unit struktur jaringan otot yang biasanya berukuran panjang dan sempit yang mungkin dapat mencapai panjang 3 cm dan diameternya 10-100 mikrometer panjang dan ketebalan serat otot meningkat seiring bertambahnya usia ikan miotomis berbentuk seperti huruf W yang dilihat menyamping dan tersusun dalam segmen-segmen atau metamers di sepanjang tubuhnya yang cocok satu sama lain seperti rangkaian kerucut miomers di bagian kanan dan kiri tubuh dipisahkan oleh septum vertikal septum horizontal memisahkan masa otot pada tubuh bagian atas dan bawah miotomis terdiri dari otot epaksial dan hipoksial otot epaksial terdiri dari otot-otot di atas septum horizontal dan otot hipaksial terdiri dari otot-otot di bawah septum horizontal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya ada tiga jenis dari serat otot meningkat ya termasuk otot putih otot merah dan beberapa kasus pada ikan yang dimiliki yaitu otot merah muda yang saya jelaskan yaitu otot putih atau wet maskal sekitar 90% dari otot ikan kebanyakan ikan memiliki otot putih ditandai dengan ada atau tidaknya pigment tergantung pada spesiesnya ciri-ciri otot putih yang pertama yaitu lebih tebal dari otot merah yang kedua memiliki suplai darah yang lebih buruk kurangnya pigment merah pembawa oksigen atau myoglobin kontraksi otot putih tidak tergantung pada suplai oksigen biasanya mengubah klikogen menjadi laktat melalui jalur anaerobik otot putih berguna untuk berenang pendek dan menominasi masa otot berenang ikan yang cukup aktif hingga lambang contohnya ikan kerapu dan ikan kakak setelah berenang cepat ikan membayar hutang oksigennya dengan pembaruan aerobik sumber energinya dengan mengubah laktat menjadi glikogen dan glukosa oleh otot merah, otot jantung, dan hati secara fungsi otot putih merupakan otot lari cepat yang digunakan untuk gerakan mendadak dan cepat yang diperlukan untuk melarikan diri dari predator atau untuk menangkap mangsa selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya adalah otot merah atau red maskala sekitar 10% otot ikan dari sebagian besar ikan adalah otot merah tergantung pada spesiesnya beberapa ikan yang bermigrasi terus mengurus seperti tuna, herring, dan makerel memiliki hingga 48% dari berat badan yang dapat terdiri dari otot merah biasanya ditemukan di gorat sisi dan juga di dekat tulang belakang otot merah didominasi dengan kapiler dan tampak merah karena konsentrasi hemoglobin dan neoglobin yang tinggi kebadatan kapiler yang tinggi dan adanya pigment memastikan bahwa otot merah menerima oksigen yang cukup untuk mitokondria yang melimpah untuk metabolisme lemak atau lipid dan untuk mempertahankan tingkat berana yang terus menerus tingkat lipid, hemoglobin, glikogen, dan sebagian besar vitamin yang tinggi ditemukan di otot merah ikan tingkat aktivitas menengah sering memiliki pita otot lateral yang selalu merah dan berkembang dengan baik ikan-ikan ini mungkin juga memiliki serat otot merah yang tersebar di otot putih yang membentuk sebagian besar masa tubuh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya baik, selanjutnya otot merah muda atau pink masker pada beberapa kelompok ikan terdapat jenis otot ketiga merah muda tersusun dalam pola mozaik terletak lateral di lapisan ketebalan yang berbeda antara otot merah dan putih serat otot merah muda dijirikan sebagai berkontraksi cepat dengan resistensi menengah terhadap kelelahan dan kecepatan menengah pemendekan serat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya ada Miyoko Mata terdiri dari jaringan ikat yang sebagian besar mengandung protein kolagen mudah pecah dalam air panas dengan suhu 45 derajat celcius dibandingkan dengan kolagen daging sapi yang bersuhu 64 derajat celcius Miyoko Mata atau kolagen ikan berdasarkan kelompok yaitu ada ikan bertulang yang 3% kolagennya dalam tubuh selanjutnya ada ikan bertulang rawan 16% kolagen kolagen juga ada di perimisium yang atau disebut juga menyelubungi bundel otot dan edomisium yang disebut juga menyelubungi sel otot atau serat disini ada contohnya ikan salmon yaitu ada bagian Miyotomis dan Miyoko Mata disini ada contoh bagian-bagiannya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya ada otot molos atau halus serabut otot polos lebih sederhana dan kecil dibandingkan dengan serabut otot lainnya serabut ini tumbuh dari mesenkim embryo secara primer berasal dari mesoderm dengan disertai sel-sel jaring naikat kemudian berkembang menjadi otot polos cara kerja otot polos ini disebut involuntary karena kerjanya tidak dipengaruhi oleh rangsaan otak serabut otot polos pada umumnya tersusun dalam ikatan tapi banyak pula yang tersebar kontraksi otot ini lambat kerjanya lama letak otot polos antara lain yang pertama itu otot polos yang terdapat pada dinding saluran pencernaan baik yang melingkar maupun yang memanjang otot ini digunakan untuk menggerakkan makanan lalu yang lainnya ditemukan pada saluran kelenjar pencernaan kantung urin, trachea, dan bronchi dari paru-paru yang kedua otot polos yang terdapat pada saluran peredaran darah yaitu rat daging meningkar yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah yang ketiga otot polos yang terdapat pada mata yang digunakan dalam mengatur akomodasi dengan menggerakkan lensa mata dan mengatur intensitas cahaya dan yang terakhir otot polos yang terdapat pada saluran ekskresi dan reproduksi digunakan dalam menggerakkan produk yang ada di dalamnya selanjutnya akan disampaikan oleh rakan saya selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu otot jantung atau yang biasa disebut dengan kardiamaskal ikan mempunyai organ sirkulasi darah dalam tubuh yang disebut dengan jantung atau biasa disebut juga dengan miokardium otot jantung pada ikan diselemuti oleh selaput perikardium atau yang biasa disebut dengan selaput luar dan endokardium atau biasa disebut juga dengan selaput dalam pada ikan jantung terletak pada ruang perikardialia di sebelah porosterior insang kontraksi otot jantung ikan yang ditemulkan akan bekerja sampai individu tersebut mati next otot jantung tersusun oleh jaringan otot otot yang memperlihatkan garis-garis pelintang pada serabutnya dan serabutnya tidak akan terpisah masing-masing garis saling terhubung satu sama lain bisa dilihat pada contoh gambar di samping yaitu serabut otot jantung yang tersusun berikat lalu yang cara kerja otot jantung pada ikan bersifat involuntary hal ini dikarenakan otot ini bekerja di luar rasangan otak otot jantung pada ikan memiliki ciri-ciri salah satunya yaitu berwarna merah tua otot ini berbeda dengan otot bergaris yang berkisar antara warna putih hingga warna merah jamu tergantung pada jenis ikannya untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh reka saya selanjutnya ada otot bergaris atau bisa disebut juga otot kasar cara kerja otot bergaris yaitu pada umumnya kerja otot memiliki fungsi ganda ada yang berfungsi sebagai sinergis yang bekerja saling menyokong dengan yang lainnya ada pula yang berfungsi sebagai antagonis yang bekerja berlawanan yaitu satu berkontraksi dan yang lainnya mengendur selanjutnya ada ciri-cirinya disebut otot bergaris karena serabutnya memperlihatkan garis-garis melintang dengan banyak inti tersebar pada bagian-bagian pinggiran otot ini disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau kulit dan disebut juga voluntary karena kerjanya dipengaruhi oleh rangsang otak selanjutnya ada letak menempelnya pada rangka di otot bergaris pada seluruh tubuh ikan letaknya terdiri dari kumpulan blok otot atau urat daging tiap-tiap blok otot untuk ikan dewasa myotom dan pada embryo disebut myomer selanjutnya pada urat daging ia menempel pada tubuh ikan sebelah kiri dan kanan dari belakang kepala sampai ke batang ekor disebut myotom yang tersusun dari pola tertentu selanjutnya lapisan pengbungkus disebut myoseptum bentuk deretan otot secara horizontal yaitu ada siklos mata atau agnata dan elasmobrasi dan teleostae selanjutnya akan dijelaskan oleh rakan saya ya terima kasih disini saya akan dijelaskan tentang bagian dan dipe otot otot-otot yang terletak di bagian sebelah kiri dan kanan tubuh dipisahkan oleh suatu setat yang disebut septum vertikal otot-otot yang ada pada tubuh ikan terbagi atas dua daerah oleh suatu setat yang disebut septum horizontal atau horizontal skeletal skeletogenoseplum yaitu yang pertama ada muskuli dorsalis atau muskuli epaksialis yaitu kumpulan otot-otot yang terdapat di sebelah dorsal septum horizontal dan yang kedua ada muskuli ventralis atau muskuli epaksialis yaitu kumpulan otot-otot yang terletak di sebelah ventral septum horizontal nah lanjutannya yaitu pada daerah septum horizontal terdapat jaringan otot berwarna merah dan banyak mengandung emak yang disebut motstrip atau biasa disebut red muscle atau muskulus lateralis superficialis jika dilihat dari arah lateral maka bentuk otot-otot bergaris melintang atau lateral skeletal muskulatur dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu yang pertama ada tipe siklostomin ditemukan pada ikan-ikan agnata yang kedua adalah tipe vixin didapatkan pada kondripties dan osteipies otot-otot yang terdapat pada tubuh ikan osteipies dapat ditemukan pada bagian kepala dan pada bagian di bawah kepala pada bagian pumbung dan pada sirip dada pada sirip perut dan pada sirip ekor pada ikan kondripties otot-otot tersebut dapat dibedakan atas otot-otot apendikular otot-otot branchiomeri dan otot-otot hipobransial nah disini ada contoh gambar tipe otot siklostomin yang terdapat pada ikan lampe yang kedua ada tipe otot vixin yang terdapat pada ikan bertulang rawan atau kondripties yang ketiga ada tipe otot vixin yaitu terdapat pada ikan bertulang sejati yaitu osteipies nah materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya baik terima kasih disini saya akan menjelaskan otot bagian kepala bagian-bagian besar otot bergaris pada kepala ikan terdiri dari empat diantaranya yang pertama otot okulomotor yang terdapat pada mata dengan jumlah tiga pasang yang kedua otot hipobransial terdapat pada dasar paring, rahang, hyoid, dan lengkung insang yang memiliki fungsi sebagai pengembang yang ketiga otot bransiomerik yang terdapat pada muka rahang dan lengkung insang yang memiliki fungsi sebagai pengkerut yang ketiga otot appendikular yang memiliki fungsi untuk menggerakan sirip next berikut merupakan gambar kepala ikan bagian otot next otot pada sirip berpasangan pada daerah sirip berpasangan sirip perut dan sirip dada otot-ototnya melanjutkan diri ke dinding tubuh terjadi pelekatan ikatan kotot hipaksial dari beberapa miomer yang berurutan kegelang anggota dan menyebar pada sirip membantu dua macam otot diantaranya yaitu abdukor yang memiliki fungsi untuk menegakkan sirip yang kedua aduktor yang memiliki fungsi untuk mengembangkan sirip dalam beberapa hal sirip berpasangan selain berfungsi sebagai untuk penggerak juga sebagai alat untuk menyalurkan sperma dari ikan jantan ke ikan begula sehingga ura daging berfungsi sebagai pendorong sperma keluar otot sirip tunggal otot sirip-sirip tunggal berfungsi untuk menggerakkan sirip-sirip tersebut otot-otot permukaan pada sirip punggung dan sirip gugur disusun sebagai pasangan sebagai berikut yang pertama otot protaktor sebagai penegang yang kedua retraktor sebagai pengendur otot ekor berfungsi untuk menggerakkan dorsal fleksor dan ventral fleksor dan mengembangkan mengembang cirupan seperti kipas fleksor interfilamental diantara jari-jari sirip next berikut berikut gambar urat daging otot siripung ikan tulang sejati dan urat daging permukaan sirip perut pada ikan bertulang sejati next materi selanjutnya akan dijelaskan oleh ikan saya baik terima kasih saya akan menjelaskan terkait organ listrik ikan organ ini biasanya dimiliki oleh sekitar 500 spesies yang tergolong dalam 7 famili yakni kontrities dan estesies pada beberapa elasmobranci dan telostei otot-otot tertentu sudah jauh berubah dan bermodifikasi organ-organ ini dapat ditemukan pada ekor di bawah kulit sirip di belakang mata atau pada sebagian permukaan tubuh yang biasa dimiliki oleh blood listrik ikan-ikan yang hidup pada wilayah ikrin sedang biasanya memiliki voltase yang lebih tinggi daripada ikan yang hidup di daerah dingin next ada pun fungsi dari organ listrik yakni sebagai alat indera penglihatan penerima rangsang penentu jenis kelamin dan penyampai informasi next nah pada ikan yang memiliki organ bervoltase tinggi organnya biasanya digunakan sebagai senjata dan alat untuk mencari makan sedangkan pada yang bervoltase rendah biasanya digunakan sebagai alat komunikasi antar sama ikan pada beberapa jenis spesies ikan mereka dapat melumpuhkan ikan-ikan yang lebih besar daripada mereka dengan menggunakan muatan listrik yang mereka miliki next unit fungsional organ listrik adalah elektroplas yang berupa sel berinti banyak yang berbentuk seperti uang logam besar umumnya sebelah permukaannya datar melipat-lipat kecil mitokondria terkonsentrasi di bawah selaput ini permukaan datar sebelahnya lagi penuh dengan syaraf beratus atau bahkan ribuan elektroplas bertumbuk membentuk batang dan dalam satu organ biasanya terdapat banyak batang pada saat istirahat potensial listrik tumbuh dan antara permukaan dalam negatif dan permukaan luar di elektroplas next nah berikut adalah contoh distribusi organ listrik pada tubuh belut dan akropoma japoni zoom next next untuk selanjutnya akan ditutup oleh teman saya ya berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami next nah berikut adalah informasi infografik dari kelompok kami yaitu tentang sistem ototikan next nah terima kasih sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf wabillahi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati